Intro Tiada hari tanpa olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga selalu sehat dan selalu tetap semangat Pada pertemuan kita kali ini Kita akan membahas tentang Gerak mendorong dan menari Sudah siap mengikuti penjelasan dari Us Agnes? Oke kita lanjut Dalam pembahasan ini Us Agnes membagi menjadi empat bagian Yang pertama yaitu pengertian mendorong Yang kedua yaitu contoh gerakan dari mendorong Yang ketiga pengertian dari gerak menarik Dan yang keempat contoh dari gerak menarik Mari kita bahas satu persatu dari empat bagian tersebut Menginjak di pengertian mendorong Pengertian mendorong adalah Gaya yang muncul dari gerakan Mendorong suatu benda Artinya ketika kita akan mempunyai gaya atau mempunyai kekuatan Untuk memindahkan benda tersebut dari tempatnya di awal dan berpindah ke tempat yang lain Atau dalam arti berpindah posisi Beranjak di topik yang kedua yaitu contoh gerak mendorong Di sini Us Agnes memberikan empat contoh dari gerak mendorong tersebut Yang pertama ini adalah gambar mendorong gerak Dan yang kedua ini adalah gambar mendorong meja Dan contoh yang ketiga ini adalah gambar gerak mendorong almari Dan yang keempat adalah gerak mendorong mobil Nah itu tadi beberapa contoh yang sudah diberikan oleh Us Agnes dalam gerak mendorong Gerak mendorong itu tidak hanya mendorong benda-benda mati Tapi kita dapat mempraktikannya dengan teman kita Nah saat melakukan gerak mendorong ini bersama dengan teman kita Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih lawan yang sejenis Jadi yang dimaksudkan di sini adalah ketika memilih lawan yaitu Satu lawan yang sejenis perempuan dengan perempuan Laki-laki dengan laki-laki Langkah yang kedua yaitu pilihlah lawan yang mempunyai berat badan yang sama Jadi jangan terlalu kecil dan jangan terlalu gemuk dari posisi badanmu Jadi ketika memilih lawan kita harus juga memilih berat badan yang sama dengan kita Dan yang ketiga pilihlah lawan dengan tinggi badan Sesuai dengan kita juga Jangan terlalu tinggi sekali Jangan terlalu rendah sekali Nah kenapa sih Us kok harus memilih lawan yang sejenis Kenapa kok harus memilih berat badan yang seimbang Kenapa kok harus memilih teman yang sama tingginya Karena kalau nanti kamu lawan dengan laki-laki Otomatis kita perempuan kalah untuk mendolong dia Kalau nanti berat badannya tidak seimbang Kita juga akan kalah Karena badan kita lebih kecil dari lawan kita Sedangkan kalau tinggi badan kita tidak sama Maka kita juga akan kalah mendolongnya Karena lawan kita lebih tinggi postur tubuhnya Oke sampai disini sudah paham anak-anakku Semoga sudah paham ya Melangkah pada cara melakukan gerak mendorong dengan teman kita Yang pertama yaitu saling berhadapan Yang kedua tangan saling berpegangan Dan yang ketiga lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu Sementara temanmu menahan dengan cara mendorong kembali Dan yang keempat lakukan dengan sekuat tenaga Agar temanmu dapat bergeser dari posisinya Nah ini adalah gambar cara melakukan gerak mendorong Nah anak-anak itu tadi adalah cara gerak mendorong benda Atau mempraktikkan dengan teman kita Beranjak di berikutnya yaitu cara atau gerak menari Pengertian gerak menari ini adalah Gaya yang dihasilkan dari gerakan tarik menari Pada suatu benda Disini diartikan ketika kita akan melakukan tarik menari Maka akan ada kekuatan atau tenaga dalam menari benda tersebut Nah berikutnya adalah contoh dari gerakan menari Disini us-at-us memberikan lima contoh gerak menari Yang pertama ada gerak menari mobil-mobilan atau mainan Yang kedua yaitu contoh menari tali ketapel Ini adalah contoh dari gerak tersebut Dan yang ketiga yaitu gerak menari tali atau timba dari sumur Yang keempat contohnya adalah gerak menari tali bendera ketika kita melakukan upacara Sudah pernah melakukan upacara kan? Di situ kan ada tali menari bendera Nah itu juga salah satu contoh cara menari Dan yang kelima adalah contoh gerak menari tali tambang Dalam permainan tali tambang Nah disitu ada gerakan tali menari antara kita dengan lawan kita Biasanya kan dicarikan yang seimbang juga Supaya kekuatannya sama Nah itu tadi pengertian dan contoh gerak menari Nah anak-anak gerak menari ini tidak hanya menarik benda-benda mati Seperti yang digatakan Ushaqlus tadi ketika gerak mendorong Kita juga akan bisa melakukannya dengan teman kita Apa tadi yang pertama? Ya pilih lawan yang sejenis Yang kedua Pilih lawan dengan berat badan yang seimbang Dan yang ketiga Pilih lawan dengan tinggi badan yang sama Untuk penjelasannya sama dengan gerak mendorong Cara melakukan gerak menari sama dengan cara gerak mendorong Yang pertama saling berhadapan Yang kedua tangan saling memegang pergelangan tangan Dan yang ketiga Lakukan kegiatan menarik tangan temanmu Sementara temanmu menahan dengan cara menarik kembali pergelangan tanganmu Dan yang keempat Lakukan dengan sekuat tenaga Agar temanmu dapat bergeser dari posisinya Nah itu tadi cara melakukan gerak menarik dengan teman kita Sudah paham sampai disini anak-anakku? Semoga sudah paham ya Nah itu tadi penjelasan dari Usaknes Dalam gerak mendorong dan menarik Tugas kalian di rumah adalah Lakukan gerak mendorong dan menarik benda mati Boleh memilih seperti contoh yang diberikan oleh Usaknes Atau mungkin berbeda dari contoh yang diberikan oleh Usaknes Yang terpenting kalian melakukan gerak mendorong dan menarik Dan menggunakan benda mati Dan jangan lupa ketika mempraktikkan kegiatan pejuokan Kalian harus atau wajib memakai seragam olahraganya Juga sepatunya Baik anak-anak Itu tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Usaknes Semoga dengan penjelasan yang singkat ini Dapat kalian pahami Dapat kalian mengerti Dan dapat kalian praktekan Jangan pernah patah semangat dalam mencoba Semoga selalu sukses Dan tetap semangat Sekian dari Usaknes Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang Dadah 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 Terima kasih.